Intro Oke cuy kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya Dengan konten-konten yang tidak berfaedah Game yang sangat konjol dan juga tidak manusiawi Hahaha Lalu kali ini cuy Genshin Impact ada event baru cuy ya Setelah banner sidewind keluar cuy ya Namanya adalah pertempuran dinamis tanpa bola cuy Ini event mudah cuy ya Kagak ada questnya seperti event-event kemarin Kita langsung ditujukan ke sebuah tantangan cuy Ini udah gue lakuin cuy Sebenernya ini eventnya udah keluar kemarin Itu jatah waktunya 5 hari cuy ya Dan untuk kali ini udah terbuka 2 bagian Berarti setiap hari ada 2 bagian cuy Dan setiap tantangan ada syaratnya cuy Kayak ini misalnya Yang hari kedua ini berarti cuy Kita disuruh menggunakan Electro charge cuy ya Atau hydro dengan elektro Air dengan listrik cuy Nah ini dia syarat-syaratnya Kita harus menggunakan Ya pokoknya kita harus membunuh musuh Dengan menggunakan elektro charge ya Yang kemarin juga berbeda Kita menggunakan overload Yang kemarin berarti antara api sama listrik cuy ya Dan yang besok mungkin bakal berbeda lagi juga cuy ya Syarat-syaratnya gitu cuy Oke Untuk hadiah Setiap tantangannya ada 50 primogem cuy ya Jadi nanti dikalikan 8 Ini kayaknya 8 ya Berarti ada 400 primogem cuy Biasanya kita dapat 420 cuy ya Nanti mungkin ada tambahan 20 cuy Oke kita langsung Mulai aja Kita pilih Tingkat bahaya Buat dapetin sebuah hadiahnya cuy ya Oke untuk party yang gue gunain Kayak gini Ah kayak gini doang cuy Oke kalian langsung Main ya Kita langsung masuk ke sebuah domain Kita suruh mengalahkan cuy Dan kalian bisa lihat Di sebelah kiri atas ada tulisan 0 per 22 Nah itu maksudnya Kita disuruh mengalahkan 22 musuh Dengan menggunakan elektro charge ya Dalam waktu 2 menit setengah Nanti kalau sebelum 2 menit udah selesai Itu udah terpenuhi 22 juga Nanti bakal selesai secara otomatis Kira-kira seperti itu Mudah sekali Oke ini gue percepat Biar tidak kelamaan cuy ya Aduh nih Mampet itu gue cuy Maaf cuy ya Oke Kurang satu lagi Nah cuy Masih ada sisa tadi cuy ya Waktunya Tapi karena udah terpenuhi Jadi sudah selesai Oke Bagian ketiga udah Selanjutnya keempat Berarti cuy ya Oke kita pilih yang bahaya Pengaturan party Dan untuk partinya masih sama seperti Yang pertama cuy Cuma ini Tadi baru-baru kita ganti sama Kokomi Oke kayak gini aja cuy ya Elektro charge Oke sama kayak tadi cuy Disini kita suruh Mengalahkan 24 musuh Menggunakan elektro charge ya Waktu 2,5 menit Jadi kalau sebelum 2,5 menit Udah selesai Langsung otomatis ya Berhenti Oke Nah Udah 10 Ini gua percepat lagi aja cuy Biar kegelaban videonya cuy Udah selesai cuy ya Kita berhasil dalam waktu 1 minit 11 detik Oke kita langsung claim aja Semua hadiahnya Setiap tanangan 50 Lumayan sekali cuy ya Ini gua Mau gacha side win cuy ya Rencana Tapi masih kayaknya masih kurang Gua lagi red off juga Jadi Rada ketir-ketir cuy ya Nanti kalau dapet caking gimana cuy Oke dan mungkin Sekian aja cuy ya Video kali ini Untuk event pertempuran dinamis Tanpa pola Sampai hari terakhir Mungkin syaratnya kayak gitu cuy ya Cara menyelesaikannya Sama pasti Cuma nanti Dari tantangannya Syaratnya apa Kita suruh menggunakan Mungkin besok Freeze Atau Apa ini namanya Capores atau apa cuy ya Atau mungkin Pakai bloom juga bisa nanti cuy ya Oke buat kalian Jangan lupa tekan tombol merahnya Tekan like juga Jika kalian suka video ini Dan silahkan tinggal Komen jika kalian ada pertanyaan Ternyata Jenshin Impact Oke manap sekali Yang terakhir Masih dah nonton ya Bye Sub indo by broth3rmax